Halo Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video dari lanjutin kemarin ya jadi ini mesin dalam sensi lubang anisimaru tetes yang pasti seperti apa untuk bunyinya atau ketika bunyinya ini adalah bunyi suara orang-orang kalian bisa dengar kalian bisa lihat video ini sampai akhirnya kenapa dia bunyi seperti itu dan juga ini bunyi ketika stopnya juga kencang banget ya gitu kalian bisa lihat cek bagian sininya nih nah ininya bisa dicek ini adalah untuk mengatur kenceng nah ini kendor ya tadi bunyinya gak sedikit kencang seru ya nah lainnya harus dikencangin ini kendor ternyata kendora kedua-duanya kendor ya caranya itu nanti kita akan bahas ya Nah kita tekan seperti ini nanti juga dikencangin ya tapi ditekan ke bawah ya saya butuh bantuan dari orang lain butuh bantuan dari teman saya nanti kalau sendiri ini juga saya pegang ternyata ke bawah ya tarik seperti ini baru kedua skrup ini kita kencengin ini juga ketek kencengin tetang ya udah kalau gitu kita tes suaranya seperti apa ini masih ngorok-ngorok-ngorok dulu ya di namunnya nanti kalian bisa tonton video sampai akhir ini lumayan nggak begitu tadi kemungkinan di suara kamera nggak begitu terasa cuman ini kalau kita dengar langsung dari mesinnya untuk kenceng banget suaranya nah ini udah lumayan udah lumayan enak udah nggak begitu gebrak banget tapi kayaknya gebrak banget ya jadi kita bisa cek bagian bawahnya jadi ini adalah bagian pengatur untuk ketika mau stop jadi nggak begitu kenceng suara stopannya ya nah ini adalah cara mengatasi ketika bunyi dikasih minyak bagian sininya ya jadi di bagian lahar atau bearing itu kalian kasih minyak seperti ini nggak apa-apa sedikit aja ya Oke sekarang kita tes suaranya nah ini udah nggak bunyi krok-krok lagi suaranya adem jadi buat lembur juga enak ya nggak begitu kenceng suaranya oke videonya cukup sekian dan terimakasih sudah menonton kita akan berjumpa lagi di video ini